hai teman-teman ketemu lagi di channel tips matematika belajar matematika dengan cepat dan tepat kali ini kakak akan membahas soal latihan pilihan ganda kelas 4 semester 2 simak baik-baik ya video kali ini jangan di skip agar kalian paham oke langsung saja kita ke soal yang pertama nah disini soal pertama yaitu pembagian 18 dibagi 2 titik-titik dibagi 9 jadi isinya ini harus sama gitu ya maksudnya bilangan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang yaitu nah disini kalian bisa lihat 18 dibagi 2 itu berapa? 18 dibagi 2 itu adalah 9 ya kan? nah karena titik-titiknya ini di depan sebelah sini maka ini 9 dikalikan dengan 9 ya jadi 9 dikalikan dengan 9 sama dengan 81 jawabannya adalah D nah kalau misalnya ini dihapus oke kita hapus dulu ya nah 18 dibagi 2 itu 9 81 dimasukkan ke sini dibagi 9 yaitu 9 jadi sama jawabannya 9 oke paham ya? selanjutnya nomor 2 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi berapa? bilangan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang yaitu nah 32 dibagi 8 itu berapa? 32 dibagi 8 adalah 4 kita tulis di samping sini 4 karena titik-titiknya di belakang ya tidak seperti nomor 1 maka kita bagi bukan dikali jadi 8 ini dibagi 4 ya 8 dibagi 4 berapa 8 dibagi 4 sama dengan 2? maka jawabannya ini adalah 2 yang A oke kita buktikan kita hapus dulu nah 32 dibagi 8 itu adalah 4 maka 8 dibagi jawabannya 2 nih 8 dibagi 2 berapa? 4 juga sama jadi hasilnya adalah 2 oke paham ya untuk 1 dan 2 sekarang selanjutnya nomor 3 dina memiliki 24 coklat agar setiap anak menerima 6 coklat dari dina maka banyaknya anak yang diberikan coklat yaitu berarti ini adalah soal cerita pembagian jadi dina memiliki 24 coklat agar setiap anak ini menerima 6 coklat banyak anak ini berarti banyaknya teman dina ini berapa? gitu ya berarti dibagi 6 24 dibagi 6 berapa? 6 x 4 jadi jawabannya adalah 4 orang jadi temannya dina ini harus ada 4 orang agar setiap anak mendapat 6 coklat oke selanjutnya nomor 4 perhatikan tabel berikut siswa kelas ini siswa kelas 3 4, 5, 6 kemudian jumlahnya beda-beda nih ya siswa kelas 3 ada 10 orang siswa kelas 4, 15 orang siswa kelas 5, 25 orang siswa kelas 6, 20 orang ada 50 kaleng susu susu tersebut dibagikan kepada siswa agar setiap siswa mendapatkan susu terbanyak maka susu diberikan kepada siswa nah maksudnya ini ada 50 kaleng susu agar setiap anak itu mendapatkan susu paling banyak dari setiap kelas itu maka harus dikasihkan ke kelas berapa oke kita bagi jadi 50 kaleng susu ini untuk kelas 3 jadi 50 dibagi 10 ya karena ada 10 orang ini mendapatkan 50 bagi 10 itu adalah 5 ya kan oke langsung saja kemudian kalau 50 dibagi 15 itu hasilnya berarti berapa? 15 x 3 45 berarti 3 lebih sedikit ya kemudian untuk kelas 5 ada 25 orang 50 dibagi 25 yaitu setiap anak mendapat 2 kemudian 50 dibagi 20 mendapat 2 dan sisa ya ada sisanya maka susu terbanyak didapatkan ketika susu itu diberikan kepada siswa kelas 3 jadi setiap anak mendapat 5 kaleng susu jawabannya adalah A oke paham ya untuk nomor 4 selanjutnya nomor 5 uang sania 2.400 rupiah sedangkan uang puspita 300 rupiah uang yang dimiliki sania lebih banyak titik-titik dibandingkan dengan uang yang dimiliki puspita disini pilihan ganda ABCD nya itu berapa kali lebih banyak gitu maksudnya jadi artinya ini adalah pembagian jadi 2.400 ini dibagi 300 langsung saja ya pakai cara coret karena 0 nya ada 2 ini kita coret dua-duanya jadi tinggal 24 dibagi 3 yaitu 8 kali lebih banyak jadi jawabannya adalah C selanjutnya nomor 6 perhatikan tabel berikut 10 lembar 10 lembar dan 10 lembar lembar kertas di atas akan dibagi dalam kelompok sebanyak 3 lembar banyaknya kelompok yang dapat dibuat adalah nah ini kita jumlahkan 10 nya ada 3 ini 30 kemudian akan dibuat sebanyak 3 lembar maka 30 ini dibagi 3 jadi sama dengan 10 lembar oke jawabannya adalah A selanjutnya nomor 7 masih pembagian ya 56 dibagi 8 berapa kira-kira 56 dibagi 8 yaitu 7 jadi kalian harus hafal ya disini selanjutnya nomor 8 hasil dari 84 dibagi 4 ini termasuk angkanya besar ya jadi kita pakai cara porogapit 84 dibagi 4 jadi 8 dibagi 4 itu taruh sini di atas 2 kemudian 2 kali 4 8 ya 0 nah 4 turun 4 dibagi 4 jadi hasilnya adalah 21 oke selanjutnya nomor 9 perhatikan masih pembagian nah disini kita tidak perlu memakai cara porogapit atau cara yang lain kalian perhatikan disini hasil dari 800 dibagi 2 disini ada bilangan 0 sebanyak 2 ya jadi kita bagi angkanya saja 8 ya kita fokus di angka 8 dibagi 2 berapa 8 dibagi 2 4 kemudian 0 nya ini tinggal kita tulis sebanyak 2 kali jadi hasilnya 400 oke mudah kan nah nomor 10 270 dibagi 9 nah 0 nya ini kita abaikan dulu kita lihat angkanya ada berapa 27 berarti 27 dibagi 9 yaitu berapa 3 nah disini 0 nya ada 1 tinggal kita tulis saja 1 berarti jawabannya langsung ketemu 30 oke selanjutnya nomor 11 hasil dari 4900 dibagi 700 perhatikan disini ada 0 nya 2 sama-sama 2 kalau sama-sama 2 disini kita coret 2 2 nya dicoret ya kemudian tinggal 49 49 dibagi 7 berapa 49 dibagi 7 yaitu 7 mudah ya selanjutnya nomor 12 ada 30 buah apel apel tersebut dibagi sama rata diantara 5 orang banyak apel yang diterima setiap anak yaitu nah berarti ada 30 apel dibagi dengan 5 jadi 30 dibagi 5 berapa 6 jadi 6 buah apel yang diterima setiap anak selanjutnya ini nomor 13 perhatikan gambar berikut ini adalah gambar persegi panjang keliling bangun di atas jika memiliki panjang 14 cm dan lebarnya 12 cm adalah nah sudah kakak jelaskan di video sebelumnya untuk mencari keliling dan luas bangun datar oke untuk keliling bangun di sini ini adalah persegi panjang maka kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar jadi tinggal kita masukkan saja panjangnya adalah 14 jangan lupa dikasih kurung kemudian lebarnya 12 nah kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya 14 ditambah 12 yaitu 26 kemudian 2 dikali 26 kita pakai cara susun pendek ke bawah agar kalian tidak tidak bingung 6 x 2 12 simpan 1 kemudian 2 x 2 4 ditambah 1 5 jadi hasilnya adalah 52 C oke selanjutnya nomor 14 keliling sebuah persegi 128 cm panjang sisinya adalah nah kita disuruh mencari panjang sisi nah disini diketahui kelilingnya untuk keliling persegi itu rumusnya adalah 4 dikali sisi S ini sisi ya panjang sisi jadi untuk kelilingnya kita masukkan di sebelah sini 128 karena sudah diketahui kita tulis lagi untuk mencari sisi berarti 128 dibagi 4 kita pakai cara program 128 dibagi 4 12 langsung 12 dibagi 4 berapa 12 dibagi 4 yaitu 3 sudah habis langsung saja 8 dibagi 4 yaitu 2 jadi untuk panjang sisinya itu adalah 32 cm oke selanjutnya nomor 15 keliling persegi panjang 68 cm jika panjangnya 18 cm maka lebarnya adalah berapa cm untuk keliling persegi panjang itu tadi 2 dikali panjang ditambah lebar kita masukkan kelilingnya 68 kemudian 2 dikali panjangnya kita masukkan 18 dan lebarnya tetap ditulis lebar karena untuk mencari nah kita pindah 18 ditambah lebar sama dengan 68 dibagi 2 berapa 68 dibagi 2 6 dibagi 2 3 8 dibagi 2 4 jadi 34 nah untuk mencari lebar jadi 34 itu dikurangi 18 ya 34 ini dikurangi 18 jadi berapa 34 dikurangi 18 pakai cara susun pendek pinjem 14 dikurangi 8 yaitu 6 1 jadi hasilnya adalah 16 yaitu B oke ya kakak rasa cukup untuk video kali ini semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat terima kasih sampai jumpa di next video selamat selamat selamat